katanya orang-orang Yahudi ini katanya sudah serbas gitu ya oh gak segitu nih ya itu kita banyak dibodohi jadi saya yang beriterasi dengan orang Gaza langsung ya banyak mereka itu yang beriterasi dengan orang Israel di penjara-penjara Israel cerita tentara-tentara Israel itu mohon maaf ya, dulu-dulu iya dulu-dulu dan mereka itu udah bener gak punya apa ya saya itu gak ingat peredukasi dengan baik gitu loh jadi tentara-tentara yang masuk pun saya maksud iya haleluya, haleluya, haleluya salam aki aku kebarkan Injil Keselamatan Bapak Ibu dikasih Tuhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman bagaimana kabar Bapak Ibu semua tentu luar biasa yes, yes, wow kita itu sangat istimewa kenapa kita istimewa? karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepadanya karena firman Tuhan katakan siapa yang percaya kepada Adonai Yesu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus orang tersebut siapapun orang itu orang tersebut mendapatkan hidup yang kekal mendapatkan hidup yang kekal tidak lagi berada di neraka tidak lagi kita dijadikan laundry di neraka baru setelah itu diambil dimasukkan ke surga tidak Bapak Ibu orang yang sudah percaya kepada Yesus meninggal hari ini meninggal besok orang tersebut berada di tempat yang kekal berada di tempat kudusnya Tuhan Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya saudara kuinikasi Tuhan para pencinta jelabaget sering kita mendengar hari-hari ini di media sosial dan beredar video ditonton oleh ribuan orang dibagikan oleh ratusan orang dimana ada seorang pangeran katakanlah ada seorang yang mengaku dirinya hebat beliau relawan ketika beliau diundang di sebuah podcast lalu beliau menceritakan bagaimana keadaan tentara Israel beliau berkata tentara Israel itu dungu-dungu tentara Israel itu bodoh-bodoh ternyata Bapak Ibu ketika beliau menceritakan hal tersebut di sebuah podcast seolah-olah beliau sudah berbicara langsung dengan tentara Israel ternyata relawan tersebut hanya berbicara kepada orang Gaza dan orang Gaza itu berbicara dengan tentara Israel artinya Bapak Ibu dia mendengar cerita orang Gaza dia tidak melihat langsung bagaimana keadaan tentara-tentara Israel saya ingatakan satu hal kepada saudara semuanya supaya kita jangan kebelabasan kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan untuk berpikir diberikan hati untuk kita menimbang-nimbang benarkah yang dia sampaikan atau tidak benarkah informasi ini atau tidak bla 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 dan sebagainya jangan kita langsung telan mentah-mentah Bapak Ibu kita harus lihat dulu cross deck dulu dan dunia tahu bagaimana kehebatan Israel bagaimana kemegahan senjata-senjata yang dimiliki oleh Israel dan itu semua sangat menakutkan dunia saudaraku benar-benar dunia takut bayangkan setiap tahun Israel itu diserang seandainya mereka tidak jago mereka tidak hebat mereka tidak junius dan mereka benar seperti yang disampaikan oleh relawan bahwa mereka bodoh dan dungu-dungu sudah dari dulu Israel itu hancur saudaraku tetapi hari ini kita melihat bagaimana Gaza sudah dikuasai oleh Israel dan bintang daun sudah bertebaran di tanah Gaza di seputaran Gaza bintang daun sudah berkibar Bapak Ibu di mana-mana sudah berkibar selamat menikmati Saudaraku yang dikasih Tuhan Para pencinta jelabaget Mari kita simak Bagaimana hebatnya Bagaimana canggihnya Senjata yang dibiliki oleh tentara Israel Nah video ini kita khususkan kepada Relawan yang selalu berkata bahwa Tentara Israel itu bodoh-bodoh dan dungu-dungu Padahal dunia tahu bagaimana kehebatan Israel Termasuk Al-Quran menulis Bapak Ibu Bukan satu ayat Al-Quran Baru saya mendapatkan dua ayat Dimana Israel adalah kaum yang sangat dilebihkan Di antara bangsa-bangsa Kaum yang benar-benar dilebihkan Ini kata Al-Quran sendiri Bapak Ibu mari kita saksikan sama-sama Bagaimana cuplikan video berikut ini Dan kita sama-sama melihat Menonton Menyimak Bagaimana kecanggihan Senjata yang dimiliki oleh Israel Dan senjata ini akan menggetarkan Musuh-musuh Israel Mari kita saksikan sama-sama Tanya memang Israel ini Menciptakan senjata yang ditakuti dunia Kita singgung sedikit ya Konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel Sejak 7 Oktober Dalam menanggapi serangan Hamas Anggota Parlemen Israel dari Partai Perdana Menteri Netanyahu Likud Revital Gottlieb Mengusulkan untuk menggunakan senjata kiamat Yang dimaksud senjata kiamat Adalah Rudal Jericho Ini adalah sebutan umum Yang diberikan untuk keluarga rudal balistik Yang dikembangkan Israel Sejak tahun 60-an Rudal-rudal ini dilaporkan berbasis di Sakarya Terletak di barat daya Tel Aviv Dan ditempatkan di goa-goa bawah tanah Program Rudal Jericho awalnya merupakan kerjasama Dengan perusahaan dirgantara Perancis Dasal Tapi Perancis menarik diri di tahun 1969 Israel lalu melanjutkan pengembangannya Dan sekarang sudah ada 3 versi peluncuran dari Jericho Untuk memastikan keunggulan militer Israel di kawasan Timur Tengah Untuk Jericho 3 Ada rudal balistik antarbenua yang disebut bersenjata nuklir Pertama kali diuji coba pada tahun 2008 Dan mulai beroperasi pada tahun 2011 Panjangnya itu antara 15,5 sampai 16 meter Dengan diameter 1,56 meter Berat peluncurnya sekitar 29 ton Dengan hulu ledak nuklir seberat 750 kilogram Daya ledak yang dimiliki Jericho 3 Antara 150 sampai 400 kiloton Nah seberapa besar daya ledak ke 400 kiloton itu Sebagai perbandingan ya po gengs Bom yang meledakkan Nagasaki itu hanya 21 kiloton Tapi sudah menyebabkan ratusan ribu penduduk tewas Dan 70% bangunan rata dengan tanah Artinya daya ledak dari Jericho itu Kurang lebih ya 20 kali lebih kuat dari bom Nagasaki Yang membuat Jericho 3 jadi tambah berbahaya nih Karena punya jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 kilometer Yang artinya bisa menjangkau hampir semua yang ada di bumi Ditambah dengan kecepatan yang sangat tinggi Memungkinkan senjata Israel yang satu ini Untuk menghindari pertahanan rudal antibalistik Di darat Israel ini mengandalkan tank tempur utama mereka Yaitu Merkava Mark V Yang merupakan versi terbaru yang diluncurkan di tahun 2023 Setelah pengembangan selama 5 tahun Tank ini dikembangkan di divisi Merkava Dan kendaraan tempur lapis bajak Kementerian Pertahanan Israel Dan sebagian besar suku cadangnya diproduksi di Israel Merkava 5 adalah tank yang disejajarkan Bahkan diklaimnya lebih canggih dari M1 Abrams Buatan Amerika Serikat dan Challenger buatan Inggris Merkava 5 didasarkan pada platform MBT Merkava sebelumnya Tapi dengan kemampuan pertahanan dan pertahanan Yang ditingkatkan secara signifikan Soal persenjatahan sama dengan Merkava sebelumnya Yakni dipersenjatai dengan Mariam Smoothbore IMI 120mm Yang dapat menembakkan hampir semua versi amunisi tank Smoothbore 120mm buatan barat Serta peluru kendali anti-tank lahat Dan tidak seperti kebanyakan tank yang ada Mesin Merkava ini ditempatkan di bagian depan tangki Fitur yang dihadirkan itu adalah sistem perlindungan dari rudal anti-tank Yang bisa mendeteksi dan menghadapi ancaman musuh Bahkan sebelum rudal itu ditembakkan Dengan begitu Merkava 5 bisa merespon dengan cepat dan melakukan intersepsi Merkava 5 juga menggunakan kamera dengan tampilan siang dan malam Ditambah dengan teknologi baru Helm Iron Vision yang dikembangkan oleh Elbit Mirip dengan digunakan oleh pilot jet tempur Keunggulannya helm ini memberikan pandangan menyeluruh 360 derajat Terhadap sekeliling tank hanya dengan menggerakkan kepala Teknologi baru ini memungkinkan Merkava 5 memperoleh target secara mandiri Menyerang dengan cepat dan memiliki kemampuan peperangan elektronik Dan sistem pemrosesan canggih Sistem energi langsung yang mampu mencegah drone dan rudal jelajah Ditambah dengan sistem navigasi canggih dan cerdas Merkava 5 memberikan personil rute yang aman dan terjamin Untuk melewati wilayah musuh Kemudian menghindari paparan rudal anti-tank Dan melintasi semua jenis medan termasuk daerah pegunungan atau perkotaan Nah untuk menambah superioritas udaranya Israel melakukan kesepakatan untuk pengadaan Lockheed Martin F-35 Lightning II Siluman Khusus Angkatan Udara Israel yang diberi nama F-35I Adir 9 F-35 Siluman versi Israel pertama mulai beroperasi pada Angkatan Udara Israel Pada bulan Desember 2017 Apa yang berbeda dengan F-35 Lightning II versi aslinya? Nah secara keseluruhan tidak banyak perbedaan dengan F-35 yang asli F-35I Adir adalah versi modifikasi agar lebih sesuai dengan Angkatan Udara Israel Jatempur Siluman ini dipasangi dengan bom dan misil buatan Israel Ditambah sistem elektronik buatan dalam negeri Yang menarik untuk menjamin superioritas udara Israel Negara lain di Timur Tengah meski berduit sekalipun Tidak bisa mendapat restu untuk membeli F-35 Sebagai contoh, Uni Emirat Arab yang menginginkan F-35 Malah ditawari oleh Amerika versi downgrade dari F-35 Demi keamanan informasi dan kebocoran teknologi Nah, Israel ini adalah negara pertama yang menggunakan F-35 dalam pertempuran Yakni pada tahun 2018 F-35 Israel melakukan serangkaian serangan di Syria Yang menargetkan aset Iran dan gerilyawan Hezbollah di Lebanon Tahun 2021, F-35I Adir juga ambil bagian dalam pertempuran udara Di dekat perbatasan Israel dan berhasil menghancurkan drone Varian F-35I Adir juga sudah punya kemampuan untuk mencapai target di wilayah Iran Tanpa perlu mengisi bahan bakar Yang selama ini jadi kelemahan terbesar dari Jatempur Israel Untuk pertahanan udara, Israel menggunakan rudal antibalistik Arrow Yang sekarang pengembangannya sudah sampai ke tahap 4 Arrow adalah bagian dari lapisan sistem pertahanan rudal multi tingkat Israel Bersama dengan David Sling pada jarak menengah sampai jauh Iron Dome dan Iron Beam pada jarak pendek Di era 90-an, Israel mulai mengembangkan Arrow 1 Namun karena dianggap terlalu besar dan tidak praktis Arrow 1 dihentikan lalu dilanjutkan ke program Arrow 2 Yang lebih kecil, lebih cepat dan lebih mematikan Sampai tahun 2020, Arrow 2 sukses melakukan pengujian Di tengah pengujian Arrow 2 tepat pada tahun 2008 Israel juga memulai pengembangan Arrow 3 Dan dinyatakan beroperasi pada tahun 2017 Arrow 3 beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi Jangkauan yang lebih besar Dan pada ketinggian yang lebih besar daripada Arrow 2 Mencegat rudal balistik selama bagian penerbangan luar angkasa dari lintasannya Arrow 3 diklaim bisa mencegat rudal balistik yang melintas di luar atmosfer bumi Pada ketinggian sampai 100 km Bahkan, klaimnya Arrow 3 ini berfungsi sebagai senjata anti-satelit Yang memungkinkan Israel jadi salah satu dari sedikit negara di dunia Yang bisa menembak jatuh satelit Sukses dengan Arrow 3 pada tahun 2021 nih Israel juga memulai pengembangan Arrow 4 Yang jadi sistem pencegat rudal baru untuk bertahan melawan ancaman yang jauh lebih canggih di masa depan Seperti rudal hypersonik dan kendaraan luncur hypersonik Tapi, sebenarnya Mendesaknya pengembangan Arrow 4 sebagai respon dari Iran Yang mengumumkan kalau negaranya berhasil menguji rudal hypersonik Yang diklaim bisa menghantam Israel hanya dalam waktu 4 menit Israel juga punya Howitzer kaliber 155 mm yang diberi nama Atmos Artileri yang punya kemampuan jarak jauh, bergerak cepat, dipasang di truk dengan daya tembak dan mobilitas tinggi Penyebarannya cepat, waktu respon singkat dan bisa dioperasikan di semua area Medan Jarak tembak maksimum dari Atmos bisa mencapai 41 km Atmos bahkan lebih unggul dari proyektil NATO L-15 High Explosive yang hanya punya jarak tembak sampai 30 km Atmos juga bisa melontarkan proyektil jenis lama M107 High Explosive yang punya jangkauan tembak 22 km Tapi secara prinsip ya, Atmos bisa menembahkan semua jenis amunisi Proyektil dan muatan 155 mm yang digunakan oleh NATO Atmos bisa dipasang pada sasis truk 6x6 atau 8x8 dengan mobilitas tinggi Tapi Israel lebih memilih menggunakan platform truk Tatra 6x6 yang bisa melaju pada kecepatan 80 km per jam dengan jarak jelajah 1000 km Dan dalam sekali jalan, Atmos bisa membawa 27 amunisi Nah saudara ku kasih Tuhan para pencinta jelahabaget bagaimana tanggapan kita semua setelah kita menyaksikan cuplikan videonya Dan begitu canggih kita melihat senjata yang dimiliki oleh tentara Israel Masih adakah orang yang mengatakan bahwa tentara Israel itu dungu-dungu, tentara Israel itu bodoh-bodoh Saudara ku kita jangan terkecoh Tetap kita memberitakan kabar baik dan kita tetap menyedorkan berita-berita baik Supaya banyak orang baik mendengarkan informasi yang baik Sehingga tidak selalu mendengarkan informasi yang hoak Satu hal yang ingin saya katakan sebelum kita tutup video ini Bapak Ibu Di bawah kolom lain ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita umat manusia Selain di dalam nama Adonai Yesuah Hamasyah Kenapa harus dia? Karena segala kuasa baik di dunia maupun di surga itu ada di dalam tangan dia Segala kuasa baik di dunia maupun di surga nantinya itu ada di tangan dia Ada di dalam dia Bapak Ibu Maka kita perlu untuk datang kepada Adonai Yesuah Hamasyah Apapun yang kita lakukan, profesi apapun kita Kita butuh dia sebagai juru selamat kita Kita adalah manusia berdosa Manusia yang tidak layak untuk masuk surganya Tuhan Manusia yang tidak layak untuk masuk tempat kudusnya Tuhan Tetapi kita dilayakkan oleh firman ketika kita percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia Nuzul dari surga menjadi manusia Dan dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga karena dia nuzul dari surga Jadi gampangnya Bapak Ibu hanya dia yang nuzul dari surga yang bisa membawa kita ke surga Tidak mungkin orang dunia bisa membawa kita ke surga Ini tidak mungkin Secara akal pikiran kita yang sehat Tidak mungkin ada orang yang berasal dari dunia ini bisa membawa kita ke surga Hanya orang, hanya pribadi yang nuzul dari surga Yang bisa membawa kita ke surga Beri tepuk tangan Saudaraku yang paling meriah, yang paling kuat Haleluya, haleluya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam aki Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh bishim Adonai Yesu wa hamasihah Wurwa kudus memberkati kita semua Haleluya Salam murtadin Terima kasih Selamat menikmati